Sebelumnya Ngapunten ini agak privasi ya Bu ya, cuma mengganjal gitu pengen saya tanyakan. Itu pada saat bulan malam Ramadan itu suami istri ya Bu ya, itu jadi Ngapunten itu berhubungan suami istri, terus karena suatu hal atau lalai Bu ya, mereka itu main di jundungnya itu melewati imsak Bu ya, jadi itu gimana sah, batal, harus mengkode atau gimana Bu ya. Yang membatalkan puasa yang ketiga, yang ketiga, makanya hafalan dulu nih, yang membatalkan puasa yang ketiga adalah bersenggama di siang hari, bersenggama dengan sengaja. Siang hari itu maksudnya setelah subuh tiba, lah kok dia berhubungan suami istri dengan sengaja, itu batal. Tapi kalau hubungan suami istri yang gak sengaja, mungkin mohon maaf ada orang jadwal hubungannya adalah habis sholat subuh. Tata-tanya pas Ramadan habis sholat subuh dia hubungan, setelah selesai baru ingat, kita akan puasa, rejeki. Ya, rejeki. Kuasanya tetap sah, dan tinggal tinggal mandi. Ini yang membatalkan bersenggama di siang hari. Kalau sengganya waktu sahur, suaminya males, saya gak mau sahur makan, aku sahur kamu saja. Setelah berhubungan suami istri, tok-toknya baru selesai, belum sempat makan, keburu ah adhan. Belum sempat mandi, kuasanya sah, tinggal mandi saja. Gak apa-apa, dan tidak wajib dia mandi saat itu. Dan ilmu yang perlu disampaikan ini banyak menyiksa perempuan gara-gara gak mau ngaji. Apa itu? Kalau anda berhubungan suami istri, tidak serta-merta, anda harus langsung mandi malam itu. Nanti demam sakit. Makanya ngaji biar enak. Makanya banyak perempuan ogah-ogahan diajak suaminya, dipikir habis berhubungan langsung mandi. Nah ini, makanya ngaji. Kalau gak ngaji, kelihatan pucat semuanya itu. Nah jadi gak apa-apa, berhubungan suami istri, senangkan suami, habis itu mandinya ya nanti boleh. Menjelang, bangun, selatuh, soboh. Gak wajib langsung, sunnah saja. Maka sama, istri melayani suami. Habis itu niapin sah, atau gak sempat mandi, ya gak apa-apa. Mandinya nanti setelah selesai adan, selesai. Jelas, diamalkan ilmunya. Maksudnya diamalkan bukan nanti, sahur dulu, lalu mandinya nanti bukan. Maksudnya, salah faham nanti. Maksudnya ilmu direkam, diingat. Selesai ya? Selesai ya?